assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya eric maulana saya akan membagikan bagaimana cara mengkalibrasi mini drone atau selfie drone raise tail oke langkah pertama kita nyalakan drone tersebut diklik satu kali nah kemudian tunggu berkedip oke setelah berkedip kuning menyala kita masuk ke pengaturan oke kemudian ke Wi-Fi nah di drone raise tail ini saya sudah mengubah nama Wi-Fi yang menjadi EM pilot oke sudah terlihat kita connect saja ke EM pilot nah setelah masuk kita keluar lalu masuk di aplikasi Telo sendiri oke nah sudah connect lalu langkah selanjutnya kita masuk di pengaturan atau tanda gear ya oke kemudian kita masuk di more nah kita di sebelah kiri ada dua kotak yakni yang bergambar drone kemudian yang titik titik tiga kita klik yang kedua yang titik tiga lalu paling atas imu status normal kalibrasi oke kita klik saja langsung kalibrasi nah jadi saat kita akan mengkalibrasi drone ini kita harus mengikuti petunjuk seperti yang ada di layar kita harus membuka propeller guard karena kita akan memiringkan nah kita akan seperti itu oke kita langsung start aja posisi harus nah seperti ini ya oke kita start nah sesaat kita sudah selesai dan pergantian posisi LED akan berwarna hijau dari berwarna kuning kita ikuti lalu nah miring oke kita tunggu beberapa detik nah oke nah sudah selesai LED hijau tendanya sudah selesai dan ada pergantian posisi saat kalibrasi oke jadi kita melakukan enam kali posisi pergantian ya oke oke sudah hijau bisa dilihat LED berganti warna atau kita melihat di layar apakah sudah berganti posisi nah seperti itu oke jadi enam kali ya enam kali ganti posisi oke imu calibration complete restart the aircraft oke setelah selesai kita diharuskan kita langsung merestar merestar drone tersebut oke kita close calibration complete oke kita kembali nah nah warning imu calibration complete restart the aircraft tetap ya ada pemberitahuan di layar monitor oke kita langsung restart saja kita matikan Oke kita langsung restart saja kita matikan klik satu kali nah sudah mati lalu kita coba close lalu kita nyalakan kembali setelah dimatikan ya untuk merestart Oke belum nampak ya em-pilot nah em-pilot Oke kita konekkan kita kembali kita masuk ke aplikasi telok Oke sudah selesai ya kita cek more nah normal Oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya